Pelatihan seni membatik tulis ini diajarkan kepada puluhan warga binaan lapas kelas 2 Amuaro Padang yang dibimbing langsung oleh mahasiswa dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Sasra Minangkabau, Universitas Andalas Padang. Mulai dari pembuatan pola hingga tahap penulisan. Kegiatan ini merupakan program kemanusiaan dari kampus tersebut yang menyasar kepada seluruh warga binaan dalam meningkatkan produktivitas secara baik. Pelatihan membatik yang diajarkan kepada warga binaan ini sebagai bentuk kepedulian kepada warga binaan untuk mengisi kegiatan yang positif bagi mereka selama menjalani hukuman. Dengan perlengkapan membatik seperti canting dan selembar kain, sejumlah narapidana mengikuti pelatihan membatik secara antusias. Mereka membatik berbagai ragam pola seperti bunga dan motif khas Minangkabau di atas selembar kain putih. Selama di sini sudah berjalan sekitar 4 hari saja ya. 4 hari berjalan kami dilatih di sini oleh adik-adik masyarakat dan dibantu oleh teman-temannya untuk belajar batik tulis. Di sini ada kesempatan buat kami untuk belajar supaya mengisi waktu yang pertama dapat untuk mengisi waktu. Terus yang kedua, seandainya waktu panjang insya Allah kalau kita keluar nanti kita sudah ada peluang kerja untuk bisa melaksanakan intinya apa namanya ini. Berarti kita bisa untuk membatik di luar nantinya. Jadi syukur Alhamdulillah kita di sini belajar bersama teman-teman ada lebih kurang 10 orang. Alhamdulillah semuanya antusias untuk ingin bisa belajar untuk menulis. Yang pertama memilih lapas karena kesesuaian dengan program yang saya ambil yaitu proyek kemanusiaan gitu. Dan sudah beberapa tempat yang saya tanya tentang pelatih membatik dan mereka sudah biasa untuk membatik gitu. Jadi saya cari dikoordinasi dengan dosen dan dosen saya menyarankan untuk di lapas pelatihannya. Kemarin itu sudah bertanya sama Kak Lapas sebelumnya yaitu Bapak Era. Kata Bapak itu di lapas ini ada beberapa pelatihan seperti sendal, pembuatan sendal, garmen, pembuatan kue. Cuma pelatihan membatik ini belum ada sampai sekarang. Kepala Lapas kelas 2A Padang menyebut seni membatik salah satu cara terapi untuk mengatasi warga binaan agar tidak stres. Selain itu membatik juga meningkatkan produktivitas dan ketangkasan serta melatih otak seseorang untuk berpikir secara baik. Baiklah saya dari dulu memang sudah lama berkisah cita untuk bagaimana narapidana itu usaha dikai kesempatan membatik. Dari lapas-lapas yang satu dunia sebelumnya belum kesampaian. Semoga di lapas Padang ini dapat kesampaian berkat adanya kerjasama kami dengan kampus unang dari buku pasi daerah yang memang punya program dalam perkulihan mahasiswanya untuk membatik ginaan agar khususnya membatik ginaan agar khususnya membatik ginaan agar khususnya. Terima kasih telah menonton di dalam kehidupan sehari-harinya karena kalau mereka tidak keluarkan mungkin akan banyak pelaku-pelaku aneh yang mereka lakukan di dalam lapas. Jadi dengan kegiatan ini saya yakin karena saya membaca beberapa literatur, buku, tempat ini sangat bagus untuk membatik ginaan.